Anak kecil segitu aja bisa, masa saya gak bisa Masya Allah, jadi dari situ langsung terpacu ingin menghapal laporannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di Obsesi Obrolan seputar santri Mari menjadi santri, mari menginspirasi Oke, jadi di acara podcast hari ini, di episode keempat Kita menanyakan lagi seorang santri penghapal Al-Quran Yang sudah selesai, Masya Allah, sudah 30 juz nih kakak-kakak di sebelah saya ini Jadi, kita akan tanyakan langsung kepada Siapa nama kakak? Muhammad Riau Fauzan, Kak Rufdo Masya Allah, namanya Kak Fauzan, Kak Riau Fauzan Alamat rumah Kak Fauzan di mana ya? Di Rajak, di perumahan Pondok Sukatani Permai Oh, di Permai, rumah Sukatani Iya Yang banyak sawahnya itu ada sawah kali empang Oh iya Insya Allah, di tengah-tengah sawah kayak IP2 Jadi kita langsung saja menanyakan Jadi, buat anda yang penasaran Langsung aja, tontonin terus Aichen Media Jadi, Kak Fauzan ini gimana nih? Mulai menghafal Al-Quran ini? Menghafal Al-Quran itu Yang mulai tertarik dengan Al-Quran ini gimana Kak Fauzan? Tertariknya itu, ini dari acara televisi Afis Indonesia Dari acara televisi itu Ente, gimana tuh? Bisa Wah, ya saya harus jadi Ini gitu Jadi kayak Dia-dia yang bisa menghafal Al-Quran gitu Itu Iri aja, iri Karena Orang Anak kecil segitu aja Bisa Masa saya gak bisa Masya Allah Jadi dari situ langsung terpacu ingin menghafal Al-Quran ya? Dari usia berapa itu? Di Kak Fauzan bisa apa? Minat gitu? Tertarik dengan Al-Quran? Tertarik Al-Quran mah Kelas 6 SD Umur 12 tahun Disitu Kak Fauzan sudah bisa membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu Pas kelas 1 SD Masya Allah kelas 1 SD sudah bisa membaca Al-Quran? Karena waktu itu Gajinya itu dari TK Ikro Dari Ikro Sama Ustadz di rumah? Iya Jadi Menghafal Al-Quran ini Kemauan Kak Fauzan apa kemauan Orang tua? Menghafal Al-Quran itu Kemauan sendiri Kemauan sendiri? Benar-benar mau kemauan sendiri? Iya Jadi Kak Fauzan ini keluarga Dari keluarga Hafiz? Bukan Enggak Kalau keluarga mah Cuma Enggak Rata-rata Semua itu pada ngemondok Cuma Kakak doang yang ngemondok Kakak cewek Ngambilnya Jurusan kitab Kitab-kitab Iya Kitab apa aja tuh Yang dibelajarin nama Kakak Fauzan? Kitab kayak di Salafi itu Kayak Kitab Guning Atibian Ya banyak lah Itu yang Kakak yang dia pelajari ya? Iya Motivasi Kak Fauzan Yang Apa? Motivasi Kak Fauzan Motivasi Kak Fauzan Dalam Menghafal Al-Quran Gimana tuh? Motivasinya sih Ada dua Pertama itu Dari Orang tua Dari orang tua? Iya Dari orang Motivasi Nama orang tua Jadi semangat Lebih semangat lagi Untuk menghafal Al-Quran Bukan dimotivasi juga Bahkan disindir juga Oh gimana sindirannya tuh? Sindirannya itu Kan Pas SD Sering nonton Acara Televis itu Indonesia Afis Indonesia Nah Lagi enak-enak nonton Ibu Dateng Dek Masa Gak malu Sama Bocil Segitu tuh Udah bisa Hafal 10 Jus 15 Jus Nah 30 Jus Bahkan Ada Usia Berapa tahun Udah Masuk Udah Ngefal 5 Jus Ada gak Kesulitan Dalam Menghafal Al-Quran ini Kak Fauzan Kesulitannya Pasti Ada Kesulitannya Itu Kesulitannya itu Kayak Males Terus Itu Jarang Ini Ngatur waktu aja Kesulitannya Emang gitu Jadi Jadi biar Mengatasi Kesulitan itu Biasanya Kak Fauzan Itu gimana Biar Semangat lagi Untuk Menghafal Al-Quran Itu Ini Ingat Kerja Kerja Keras Orang tua Sama Yang Yang Ini Motivasi Dari Kita Sendiri Sama Dari Orang tua Tadi Iya Selain Fokus Sama Menghafal Al-Quran Ini Kak Fauzan Gimana Kalau bergaul Sama Teman Itu Bergaul Sama Temannya Itu Dulu Cuman Yang Semangat Menghafal Al-Quran Doang Dengan Yang semangat Semangat Iya Sampai 30 Jus Sampai Saat ini Iya Terus Kalau Sekarang Itu Sudah Mulai Ini Semua Angkatan Temenin Iya Bergaul Pernah Gak Kak Fauzan Ini Merasa Males Gitu Dalam Muroja Biasanya Santri Santri Itu Pengen Nambah Nambah Terus Untuk Menghafal Muroja Biasanya Dilupain Habis Hapal Terus Dilupain Gimana Tuh Kapauzan Kapauzan Merasa Malas Juga Gak Biasanya Sebenarnya Masih Ada Ada Rasa Malas Juga Ada Ini Gak Takut Ntar Ustadz Marus Nonton Malas 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 Takut Karena Ini Aja Ntar Kan Kena hukuman Aja Dari Ustad Marus Kayak Tahun Lalu Aja Udah Kena Hukuman Astagfirullahaladzim Takutnya karena Ustadz Bukan karena Allah Dan contoh guys Jadi Pasti kepojan ada semangat juga lah Kadang-kadang ya kan dalam merujah ini Biasanya gimana tuh Solusi biar semangat lagi Dari males biar semangat lagi Saya harus merujah Saya harus mutkinin Al-Quran Gimana tuh Semangatnya itu sih Cuman ingat ini Kayak ngebagi waktu aja Misalnya Waktu tidur Bisa ngebagi waktu lah Waktu-waktu Terus Terus sama ini Ngebagi ingat Ya tadi yang kata orang tua gitu Dari kerja keras orang tua Terus sama dari Motivasi dari kita sendiri Masya Allah Ya ya Kak Fauzan ini Gimana nih Perasaannya Ketika Kak Fauzan selesai 30 juz Mana rasanya Kak Fauzan selesai ini 30 juz ini Pertamanya sih Bersyukur Alhamdulillah Karena Udah Selesai 30 juz gitu Nah Terus yang keduanya itu Sedih Sedihnya kenapa Karena Gak bisa menjaga Al-Quran Biasanya kan Gitu kan Rata-rata Ngafal-ngafal Terus itu Dilupain Sosok-sosok Sosok siapa sih Biasanya yang membuat Kapa Fauzan Sampai 30 juz Sampai saat ini Semua Ustadz disini Khususnya Sama Ustadz Iyan Karena Waktu itu kan Pas Semuanya Satu halako Gastoran Ada 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 Satu Satu halako Yang Nyetor Cuma beberapa orang Nah Disitu Dimotivasiin Iya Dari situ Mulai Ini Semangat Muroja Sama Menghafal Saya penasaran nih Sama Metode Atau Cara Kapa Fauzan Dalam menghafal Sampai Dalam berapa Tahun Kapa Fauzan Selesaikan Hapalan Al-Quran Kalau Tiga tahun Setengah Tiga tahun Setengah Masya Allah Lumayan Cepat ya Tiga tahun Setengah ini ya Itu gimana tuh Kak Proses Metodenya Cara Menghafalnya Itu kayak Gimana Pertama itu kan Dibaca dulu Satu ayat itu Sampai Mulut kita lancar Sampai Sepuluh lah Sampai mulut kita lancar Abis itu Selesai satu ayat baca Baru dihafal Nah Abis selesai dihafal Lanjut lagi Dari Ayat Yang selanjut itu Kita baca dulu Baca Abis baca Nah ulangin lagi Ulangin lagi Dari ayat satu Sampai yang Selanjutnya itu Jadi Satu-satu dulu Satu Gitu Sayat demi sayat ya Iya Dibaca Sampai Lancar Iya Dibaca terus Lalu dihafal Iya Ini ada gak Motivasi Buat teman-teman nih Yang lagi Menghafal Al-Quran Di luar sana Motivasinya Dari Kak Pauzan Biar tepat Menghafal Al-Quran Motivasinya sih Ini Motivasinya itu Bersabar Terus Jangan mudah putus asa Dengan Segala Cobaan Kayak Males Juno Gitu Terus sama Jangan patang Menyerah lah Iya Karena Patang Menyerah itu Akan Mempersulit Apa Kegiatan Yang kita Lakukan Gitu Gitu Kak Pauzan Insyaallah Jadi Kak Pauzan ini Dalam Tiga tahun Setengah Sudah Bisa Menghafal 30 jus Di pondok Pesantren Insan pertama ini Jadi Buat kawan-kawan Yang lagi Menghafal Yang lagi Dalam perjalanan Untuk Sampai 30 jus Jangan Jangan pantang Menyerah Jangan lupa Berdoa Dan terus Kejar impian kalian Iya kan ya Wajib Wajib doa Selesaikan ya Al-Quran ini ya Jangan di Oke lah Cukup podcast Pada hari ini Mengenai Tentang Penghafal Al-Quran Sampai 30 jus Jadi Tonton selalu Aichan Media Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa